Intro Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pemerintah tengah mengevakuasi 538 orang warga negara Indonesia WNI dari Sudan. Hal ini disampaikan Menlu dalam keterangan persnya secara virtual melalui kanal Youtube Mova Indonesia Senin Siang. Retno Marsudi menjelaskan WNI yang dievakuasi akibat adanya konflik bersenjata di Sudan terdiri dari 273 perempuan, 240 laki-laki, dan 25 balita. WNI yang dievakuasi berangkat dari Kartong pada minggu kemarin pukul 8 waktu setempat. Mereka menempuh perjalanan selama 15 jam menuju Port Sudan melalui kota Adbara, Damir, Mismar, dan Sawakin serta melewati 15 pos pemeriksaan. Retno meyakinkan pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan otoritas di Sudan untuk memastikan keamanan jalur yang dilintasi warga negara Indonesia aman. Pada pukul 01.00 dini hari waktu setempat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat pada hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di kota Port Sudan yang terdiri dari perempuan 273, laki-laki 240, dan balita 25 orang. Sementara itu, Indonesia secara resmi mengirimkan 39 orang satgas evakuasi WNI dari negara Sudan untuk membantu evakuasi 291 WNI yang sudah berada di kota Port Sudan. Apel keberangkatan satgas ke Sudan digelar di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin, Siang. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, tim satgas evakuasi WNI dari negara Sudan diberangkatkan selasa 25 April 2023 menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Berjumlah 39 orang yang terdiri dari kru pesawat, dokter, kopas gadbais, dan puspen TNI. Nanti dari Port Sudan ke Jeddah dulu, nanti dari Jeddah ke Jakarta baru akan disampaikan lebih lanjut. Tapi ini karena situasinya darurat yang 291 ini, sehingga kita diperintah untuk melaksanakan evakuasi darurat. Evakuasi diprioritaskan ibu hamil, orang sakit, dan anak-anak. Diperkirakan jumlah WNI yang berada di negara Sudan berjumlah 1.200 orang yang sebagian besar mahasiswa dan pekerja migran. Kes Misi Tanggang, Angga Hikmayandi, Joko Puji, JAKTV